Halo semuanya, balik lagi di channel Lamekayu Gaming. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel ini sampai sekarang. Polemik rumah tangga Sule seakan kian jauh dari titik terang. Kerenggangan Natalie Holzer dan Putri Delina masih belum menunjukkan tanda-tanda damai. Ditambah lagi, Natalie Holzer dikabarkan sudah angkat kaki dari rumah Sule. Bahkan karena hidup sendiri, kini Natalie Holzer harus bekerja mencari nafkah demi putra semata wayangnya. Padahal setelah menikah dengan Sule, Natalie menikmati hidup di kediaman mewah dan tentunya dinafkahi sebaik mungkin oleh suaminya. Diketahui, hubungan harmonis Natalie Holzer dan Putri Delina mendadak renggang usai anak perempuan Sule itu curhat dalam salah satu podcast. Namun, curhatan Putri Delina itu nampaknya menggoreskan sakit hati pada Natalie Holzer. Imbasnya, hubungan ibu dan anak sambung itu memanas hingga sekarang. Polemik kali ini memang bukan yang pertama di antara keduanya, namun terkesan lebih rumit dari sebelumnya. Terlebih, Sule juga belum angkat bicara lebih jauh soal perseteruan anak dan istrinya. Seiring dengan kabar tersebut, Natalie yang sudah tak lagi tinggal di rumah Sule mengaku kini bekerja lagi. Natalie harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sang anak. Kerja, buat susu atsam. Kata Natalie Holzer dikutip dari Warta Kota, Selasa, tanggal 5 Juli tahun 2022. Sontak saja pengakuan itu menimbulkan pertanyaan soal nafkah dari Sule. Saat disinggung soal apakah sang suami tak lagi memberi nafkah, Natalie justru terlihat cuek. Ia meminta agar ditanyakan langsung ke Sule. Tanya saja yang di sana. Jelas Natalie Holzer. Bahkan, Natalie disebut sudah melayangkan gugatan cerai. Mengenai kabar tersebut, Natalie Holzer akhirnya buka suara. Ia tak bicara banyak, hanya meminta doa dari publik. Pokoknya minta doanya yang terbaik saja. Terang Natalie Holzer dilansir dari insert lift. Maaf aku lagi gak bisa ngomong. Pokoknya doain saja yang terbaik. Tanya saja yang di sana ya. Tuturnya lagi, Natalie Holzer kemudian meminta agar tidak terus-terusan ditanya soal seputar isu rumah tangganya. Ia menegaskan keluar dari rumah seizin Sule. Kasian dong akunya, kalau banyak yang bilang aku minggat atau kabur gak kok. Aku juga keluar atas izin akang. Aku menenangkan diri saja, karena ego sama ego kan. Jadi kalau dibilang minggat kabur tuh gak, jangan dilebih-lebihkan. Sebelumnya, Natalie Holzer juga memberikan pengakuan soal berbalas komentar dengan Putri Delina. Iya itu beneran aku yang balas komentar. Jadi maksudnya gini, aku tuh kayak ibu menegur anaknya gitu loh maksudnya. Jangan di media sosial gitu. Tutur Natalie Holzer. Natalie Holzer pernah memberikan jawaban mengenai hubungannya dengan Putri Delina. Ia mengatakan bahwa hubungannya dengan Putri Delina sudah baik-baik saja. Secara pribadi admin berharap agar permasalahan ini bisa cepat selesai. Apapun dan bagaimanapun cara dan resiko yang akan mereka tanggung bersama. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis komentar kalian ya. Sekian dulu untuk konten hari ini. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Maturnuhun.